Bikin ngaka, katanya mau pimpin revolusi ternyata Rizik masih sah jadi Bang Toyib Ditulis oleh Ferry Padli di Siwa.com Dari dulu semenjak doi Rizik Sihab kabur ke Arab Saudi Apa yang disampaikan oleh anak buahnya Laskar FPI soal kepulangannya ke tanah air Tidak pernah terbukti sama sekali kebenarannya Terhitung setidaknya sudah 5 kali imam besar kadrun itu dikabarkan akan pulang Mulai dari dikabarkan dia akan kembali pada 12 Juni 2017 lalu Yang mana informasi ini disampaikan langsung oleh Jubir FPI Selamat Ma'arif Ya mungkin beliau akan pulang pada tanggal 17 Ramadhan ujar selamat kala itu Namun ternyata itu hanya bacot selamat saja Kemudian pada 17 Agustus 2017 Rizik juga dikabarkan akan kembali ke tanah air Yang rencana kepulangannya itu disebut-sebut bertujuan untuk menghadiri milat FPI yang ke-19 Ada keinginan untuk pulang? Kalau bisa sih sebelum tanggal 17 Agustus agar bisa ikut milat FPI yang ke-19 Ungkap kuasa hukum FPI Sugito Atmo Pawiro waktu itu Tapi lagi-lagi Laskar FPI di-PHP oleh anggota kelompoknya sendiri Perayaan HUTRI ke-72 kala itu tanpa dihadiri oleh Rizik di tanah air Selanjutnya Rizik juga dikabarkan akan pulang pada 2 Desember 2017 dan Februari 2018 Yang mana kala itu turut beredar foto tiket pesawat kepulangannya yang akan naik maskapai penerbangan Saudi Arabian Airlines Bahkan PA-212 telah membentuk panitia penyambutan kepulangannya loh Kala itu yang mana Egi Sujana ditunjuk sebagai ketua panitiannya Tapi lagi-lagi hanya pulang sebatas di mulut saja Karena yang ditunggu-tunggu tidak kunjung-tiba di Bandara Soekarno-Hatta Ternyata jadi Laskar FPI dan Laskar Kadrun itu nggak enak juga ya Karena selalu dibohongi oleh sesama anggota kelompok mereka sendiri Teranyar ini yang lagi heboh-hebohnya Di saat lagi panas-panasnya demo penolakan terhadap RUU Cipta Kerja Rizik kembali dikabarkan akan pulang ke Indonesia Tidak hanya itu saja Ia juga disebut-sebut akan memimpin revolusi di negeri ini Dalam waktu dekat Imam Besar Habib Rizik Sihab akan segera pulang ke Indonesia Untuk memimpin revolusi Ujar Ketua FPI Ahmad Sabri Lubis Saat berorasi dalam demo tolak RUU Cipta Kerja Yang digelar oleh FPI dan PA-212 Ngeri juga ya Sama Laskar Kadrun Mereka kalau ngomong nggak pakai dipikir terlebih dahulu Tapi pertanyaannya apakah benar Rizik akan pulang ke tanah air dalam waktu dekat Dan akan memimpin revolusi seperti yang digembor-gemborkan Apakah mungkin Presiden Jokowi akan lengser dari kursi kekuasaannya Setelah menjadi Presiden selama 6 tahun Pasca kedatangan ex-pendukung Prabowo itu Atau jangan-jangan revolusi itu hanya bacot Sabri saja Yang kita tahu sendiri kalau Laskar Kadrun memang suka mikirnya terbalik Berikut beberapa fakta untuk menjawab pertanyaan itu semua Pertama si Rizik ini bukanlah Ayatullah Khomeini yang memiliki pengikut hingga jutaan orang Yang keluar negeri atau Turki karena diasingkan oleh pemimpin Iran kala itu Syah Reza Pahlevi Melainkan ia kabur ke luar negeri atas keinginan sendiri Pasca kasus chat Asusila yang dijeratnya viral di dunia maya Terbukti kok dia sendiri yang mengatakan mau mencoba umroh sebelum kabur kala itu Itu artinya apa? Ia tinggal di Arab Saudi hingga saat ini atas inisiatif sendiri Begitupun dengan jumlah pengikut Jumlah pengikut Rizik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jumlah pengikut Khomeini Ya palingan cuma Laskar Kadrun saja yang masih percaya sama dia Sisanya para politisi yang coba memanfaatkan pengaruhnya Seperti Prabowo yang saat kampanye Pilpres dulu berjanji akan memulangkannya Dan akan menjemputnya pakai chat pribadi Eh ketika doi gagal terpilih jadi presiden Rizik pun ditinggalkan begitu saja bak seonggok sampah Sedangkan syarat mutlak untuk bisa sukses memimpin revolusi itu tentu perlu banyak pengikut Masa hanya dengan menggerakkan FPI dan PA212 saja revolusi akan berhasil? Halo kali Cukup dengan menerjunkan Satpol PP saja Revolusi ala Rizik itu sudah dipastikan akan layu sebelum berkembang Selanjutnya ini yang fatal Rizik cacat moral Yang pernah tersandung kasus chat Asusila bersama Janda Firza Jadi tinggal ajukan saja pertanyaan Apakah layak seorang ex tersangka kasus chat Asusila memimpin revolusi? Terakhir Ini yang paling ketara menjadi jawaban kalau Rizik tidak benar-benar akan memimpin revolusi di negeri ini Hingga saat ini si pendiri FPI itu masih dicekal oleh kerajaan Arab Saudi Yang mana hal itu disebabkan oleh belum dibayarnya denda overstay-nya Yang mencapai angka ratusan juta rupiah Jadi dengan segala alasan itu Rizik akan memimpin revolusi negeri ini Tidak lebih dari hanya sekedar mimpi basah di siang bolong Karena faktanya hingga saat ini ia masih setia menjadi bang toyib di Arab Saudi sana Yang tidak pulang-pulang Sekian dulu berita hari ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan teruptunit lainnya Dari channel Daily News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!